Pertanyaan berikutnya Pak Ji, okey penasaran, beberapa kali okey perhatikan dalam karya-karyanya Pak Haji Pak Haji jarang ada, tapi jarang mengambil bintang yang memang sudah sangat terkenal, luar biasa Biasanya Pak Ji yang okey perhatikan, mungkin okey salah juga, memunculkan bintang-bintang baru Betulkah seperti itu, dan kalau iya alasannya apa, Pak Ji itu pemilih pemain itu berdasarkan apa sih Pak Ji Walaupun mukanya ganteng, dia terkenal, kalau nggak bisa mainkan, nggak akan sampai pesan tadi ke penonton Jadi percuma, jadi saya bukan anti pemain yang terkenal, tidak Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di vlog saya Hari ini kegiatan saya, saya akan ke rumah Icis ya, karena ada satu kegiatan Dan sebelum ke rumah Icis, saya ke tempat papah dulu, di makamnya papah Kenapa di makam papah ini, saya share kepada teman-teman semua, bukan berarti apapun Saya selalu kalau datang itu, pasti selalu ngeliat, seseorang tuh baru datang seperti itu Kelihatan dari mana? Kelihatan dari kayak gini nih Nih, yang begini Ini kalau ada tanaman begini, ini artinya Icis baru datang Jadi Icis itu dia nggak pernah bilang kalau dia datang ke makam Seperti itu, sementara kalau saya datang ke makam, saya pasti akan selalu bilang ke adek-adek Untuk sebenarnya tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada adek-adek, yuk selalu ingat untuk ujarah kubur Seperti itu Tapi saya tahu Icis kayaknya baru datang ke sini kemarin atau dua hari yang lalu Karena ini tuh bunga favoritnya Icis nih, bunga yang beliau taro di makamnya papah Karena ini kan wangi banget ya, jadi kalau ada bunga-bunga baru begini, pasti biasanya Icis baru datang Seperti itu Begitu pula kayak gini nih teman-teman sekalian Jadi ini kayak ada bunga-bunga kering, itu pasti baru sehari dua hari yang lalu Dan saya yakin ya Icis pasti baru datang Jadi untuk teman-teman semua, selanjutnya setelah ini saya akan berdoa tentu saja Sehingga saya gak akan banyak bicara sama teman-teman di makam ini Tapi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua ketika orang-orang teman meninggal dunia Mohon up, bisik ya Salah satu yang teman-teman bisa lakukan adalah Bersedekah atas namanya, beristifah untuknya, menjalankan wasyaknya dan ziarah kubur insyaallah Ziarah kubur artinya menundaikan kerinduan kepada orang yang kita cintai dan kita semakin ingat akannya Saya berdoa dulu ya teman-teman semua ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hi guys, ketemu Umar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, Alhamdulillah Hari ini saya lagi bahagia banget Karena saya ketemu guru sekaligus ayah saya di film Pak Haji Deddy Miswa, apa kabar Pak Haji Alhamdulillah Assalamualaikum Aku ingat banget pertama kali main film Masih polos, gak tau apa-apa, gak ngerti apa-apa Waktu itu merekis 19 tahun Pak Haji Langsung beradegan waktu itu di Magelang dengan beliau Dan dialognya panjang banget lagi pada saat itu Senang banget akhirnya bisa ketemu lagi sama Pak Haji Dan aku selalu ngeliat karya-karyanya Pak Haji yang selalu ada value di dalamnya Jadi aku mau tanya, kenapa sih Pak Haji konsisten terus dengan membuat karya-karya Yang pasti di dalamnya itu ada nilai-nilai yang kita tahu bahwa banyak orang membuat karya udah gak lagi memikirkan nilai-nilai Mendingan gak bikin film atau senantara kalau itu jelek Kalau itu hanya sekedar Hiburan semata yang Atau bisnis semata yang Terkadang keluar dari Adap nilai-nilai Jadi harus ada konten yang disampaikan Sebab saya Ini bisnis pasti bisnis Saya pengen bisnis yang Gak mau rugi Harus untung Harus untung Jadi kalau kita bikin film jelek Duit belum tentu dapat, tapi dosa dia pasti dapat Kalau film bagus kita bikin Mungkin duit gak dapat Mungkin juga dapat Tapi minimal pahala dapat Kena inspiring Bisa mengubah orang Mendapat kebaikan Apalagi kalau dijalankan Insya Allah jadi pahala yang mengalir Jadi intinya Sebetulnya manusia itu Saya diberikan pengetahuan tentang film Diberikan kesehatan Ada orang yang diberikan ilmu lain Ilmu agama Ada orang yang diberikan kekayaan Ada orang yang diberikan keahlian lain Semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Memudahkan kita beribadah kepada Allah Kenapa gak dilakukan Saya dikasih pengetahuan film Bagaimana cara yang bisa melakukan Yang Allah berikan ini bisa Bermanfaat bagi kehidupan Memiliki nilai ibadah Dalam Sangat simpel hidup kita Dikasih harta Itu apa? Memudahkan ibadah Jadi kalau bersedah kemudian mudah Kan sedih juga Kita pengen nolong orang Kita gak punya duit Kan sedih juga Kita bukan berarti Tidak bisa beribadah Orang-orang miskin beribadah Dengan Sabarannya Yang berharta Beribadah dengan hartanya Yang beribadah dengan ilmunya Semuanya adalah Tujuan satu Hidup ini Diciptakan Allah Itu ibadah Jadi Kadang-kadang bikin film Merugi Ya biarin aja Mungkin apa Orang dari Allah juga Tapi apa? Yang kita sampaikan Kontennya Untuk menginspirasi orang Insya Allah Satu orang saya terinspirasi Menjadi lebih baik Sudah bagus Daripada seribu orang Yang terinspirasi buruk Ya Insya Allah Jadi Sebenarnya bukan hal yang luar biasa Tapi kan gak semua orang melakukan Ada kesadaran Kenapa kita diciptakan Dan hidup di dunia ini Kalau kita tahu itu Mungkin Jadi enjoy aja Kita lakukannya Bahkan kadang-kadang Saya sampai tengah malam Sampai pagi Kita tentang kerja Itu enggak Seolah-olah Energi saya gak ada habis Saya bayangkan Karena ada motivasi Ada 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 semangat Dorong yang Ya kenapa kita lakukan Kita ingin memberikan yang terbaik Insya Allah Berikan yang Bermanfaat Yang semoga Memiliki nilai ibadah Gak ada yang jamin Orang bikin film segala itu Bakal dapat Gak ada yang jamin Rezekikan Ada yang atur Siapa yang jamin Kalau bicara Duit Rezeki hanya duit Kan rezeki sangat luas Bukan hanya duit Jadi gitu ya Haji ya luar biasa Nih Haji nih Haji mengajarkan pada kita semua Apapun yang kita lakukan Dalam Rangka beribadah Kepada Allah S.W.T Pertanyaan berikutnya Pak Joki penasaran Beberapa kali Aku perhatikan Dalam karya-karyanya Pak Haji Pak Haji Jarang ada Tapi jarang mengambil Bintang yang memang Sudah sangat terkenal Luar biasa Biasanya Pak Haji yang oke perhatikan Mungkin oke salah juga Memunculkan bintang-bintang baru Betulkah seperti itu Dan kalau iya Alasannya apa Pak Haji itu pemilih pemain itu Berdasarkan apa sih Pak Haji Jadi Saya gak anti Pemain terkenal Yang penting satu Tokoh itu cocok Dimainkan oleh dia Dan punya kemampuan Memainkan tokoh itu Pertama kan secara fisik Orang lihat Cocok gak dengan tokoh ini Secara fisik Oke Mungkin dia terkenal Begitu kita Mulai latihan Kemampuannya kurang Saya gak harus Paksakan dia harus main Walaupun dia bintang Kadang gak ada jaminan juga Seorang bintang itu Kalau main Pasti orang tonton Kalau dia gak relate Dengan yang dimainkan Orang Juga gak menonton Malah maki-maki Bu keluar Jadi tadi Adalah Orang yang cocok Memainkan tokoh itu Dia mau terkenal Bagus Gak terkenal pun gak apa-apa Yang penting dia bisa memainkan tokoh tadi Dengan baik Karena Dia menyampaikan pikiran Dan perasaan Dari tokoh tadi kan Yang orang bisa empati Bisa merasakan Gitu Walaupun mukanya ganteng Dia terkenal Kalau gak bisa mainkannya Gak akan sampai Pesan tadi ke penonton Jadi bercuma Jadi saya bukan anti Pemain yang Terkenal Tidak Selama dia terkenal Dan bagus memainkannya Tepat memainkannya Kita gunakan Tapi kalau gak Ya harus cari alternatif Gak terkenal Tapi bagus dan Prima memainkan Bukan saya yang membuat dia jadi bintang Dia membuat dirinya menjadi bintang Masya Allah Saya hanya Menciptakan sarana saja Untuk dia berekspresi Gitu Pak Ji Kalau ada anak-anak muda nih Yang baru-baru Pengen sekali menjadi seorang aktor Kan Pak Ji Terkagum-kagum Melihat lu luar biasa Ini ruangan khusus nih Gak semua orang bisa masuk sini Jadi masuk sini Tadi mau sholat Tiba-tiba Masya Allah bisa melihat ini Apa sih pesan Pak Ji Untuk teman-teman di luar sana Yang ingin sekali menjadi seorang aktor Atau ingin menjadi seorang aktris Silahkan Pak Ji Ya saya kira Semua profesi harus ditekuni Ditekuni Kemudian belajar terus-menerus Berlatih terus-menerus Saya Alhamdulillah Sampai hari ini masih berlatih Karena seni peran Bicara seni peran Nah pemain ya Seni peran itu Dia berkembang terus Dia tidak berhenti Dia berkembang terus Sesuai dengan peradaban Jadi kalau kita lihat film-film lama ya Film saya yang misalkan Kejarlah Daku-daku tangkap Itu ada dengan telepon Di box telepon kan Eh sekarang gak ada lagi Sekarang kita handphone semuanya Jadi kita harus belajar Semua kita harus belajar tadi Karena peradaban berubah Kita ada di dalamnya Kalau kita berpikir yang sama Dalam situasi yang berbeda Kita tetap tinggal Kemudian ada Teknologi-teknologi yang Yang semakin canggih Dalam industri peran Ya kita juga harus ikuti Kemudian dalam seni paran Juga ada bagian Ya Jadi kalau dulu Mesti nyari box telepon Sekarang kan tinggal Teman Punya telepon teman Ya kan Kalau kita gak bisa Beradaptasi dengan situasi Kayak gitu Ya berhenti Nah saya kira ini yang penting Adalah terus belajar Karena seorang aktor tadi Modalnya Adalah batin dan Wawasan Kalau tubuh bisa dilatih terus-menerus Karena tubuh Suara Dan indera kita Adalah alat ekspresi Dari pikiran dan perasaan Tapi yang penting Bagaimana kepekaan Perasaan kita harus dilatih Makanya setiap aktor Biasanya Dia sangat Sensitif Dalam melihat sebuah peristiwa Dan bahkan kadang-kadang Seorang seniman tadi Melihat sebuah peristiwa biasa Dari sudut yang berbeda Sehingga ada perspektif yang berbeda Yang itu bisa diungkapkan Yang awam Tidak melihat itu Padahal sehari-hari terjadi Tapi dia bisa lihat Dari perspektif yang baru Itulah kepekaan Dalam melihat itu Terus dilatih Wawasan juga demikian Ya kan Pengetahuan-pengetahuan Apa yang kita perlu Perlu ketahui Jadi harus terus berlatih Terus belajar Jangan Jangan berhenti Karena udah top Udah populer Dia akan Dia akan tenggelam Dan gak sedikit kan Ratusan orang Dari zaman ke zaman Muncul bintang Untuk dirupakan Sesaat jadi bintang Untuk dirupakan Bintang muncul di malam hari Begitu siang Juga ingin bertanya Mungkin ada kesalah Apakah Pak Haji Hanya memilih Momen-momen tertentu saja Tidak memutuskan Untuk stripping Terus-menerus Begitu Kalau itu betul Apa alasannya Pak Haji Karena oke kan nontonnya Ramadan Dari oke kecil Nonton Ramadan Karya Pak Haji lagi Karya Pak Haji lagi Gimana spesialisasinya Ramadan nih Atau gimana Pak Haji Kan saya bilang Saya gak mau bikin film Atau sinetron Kalau itu jadi jelek Saya ingin bikin film Atau sinetron Kalau itu bagus Karena Itu tadi Duit belum tentu dapat Dosa Pasti dapat Orang bikin setiap hari Satu episode Kemudian tayang Bagaimana bisa bagus Membuat senario Satu hari Bagaimana bisa bagus Terus syuting satu hari Secara teknis Bagaimana pemain bisa bagus Terima senario Cuman itu langsung di hafal Masih anget Kalau itu bagus Amerika sudah bikin duluan Iya bener Betul Kiblat film adalah Amerika Betul Kenapa Amerika gak bikin Karena dia tahu Itu gak mungkin bisa bagus Tapi kenapa banyak Nonton di Indonesia Bukan karena bagus Tapi karena masyarakat Gak punya pilihan Untuk sebagai tontonan Jadi tonton aja Saya malah kan Kalau nonton stripping itu 5 menit itu gak tahan Terjadi pembodohan Pembodohan acting Pembodohan teknis Pembodohan konten Irrasional semua Bukan refleksi dari sebuah kehidupan masyarakat Dimana film itu dibuat Film itu kan adalah refleksi Dari sebuah kehidupan masyarakat Jangan paksa kalau kita gak mampu Tadi goal kita apa Kita bikin yang bagus Apakah bisa bagus stripping setiap hari Pasti enggak Kalau bagus Amerika udah bikin duluan Pasti jelek Oke Paji terakhir nih Ini pesen untuk Oki Nasehat untuk Oki Dari Oki remaja nih Dari Oki remaja nih Dari Oki remaja 19 tahun Sekarang ke 32 nih Paji Saya lihat Oki malah Terus menerus belajar Bidang agama Kemudian juga Perkembangan peradaban Dengan ada podcast Kayak gini Setelah in Terus kan Saya kira itu udah bagus Terus bagaimana cara Menyampaikan pesan-pesan Dengan medium-medium Yang berbeda Kalau dulu kan gak ada gini ya Iya Paji Nah paling tulisan kamu Sekarang tulisan tetap ada Ya Menyampaikan dengan visual Gini juga bisa Jadi terus mengikuti Kamu Orang yang terus belajar Dan terus lah belajar Ya kan Karena Ilmu Allah ini sangat luas Enggak mungkin kita tahu semua Tapi kita berupaya Untuk tahu lebih banyak Wah insyaallah Ketemu sama Ayah saya Di film ketika cinta bertaksin Kayak orang bener ya Ki Banyak orang menunggu Karya-karyanya Pak Haji Dan juga keluarga besar Dari Timnya Pak Haji Menghasilkan karya-karya Yang selalu kita tunggu Insyaallah Dan Oki juga mohon doanya Dari Pak Haji untuk Oki Insyaallah Supaya Amin Keluarga sejahtera Amin Dan bahagia Amin Pak Haji makasih ya Makasih teman-teman semua udah nonton Teman-teman boleh komen di bawah Mau wawancara tentang apa Dan dengan siapa aja Mudah-mudahan insyaallah Tayangan yang singkat ini Menginspirasi teman-teman semua Teruslah menjadi orang-orang yang baik Dan menyebarkan kebaikan Lewat apapun Yang teman-teman mampu Yang teman-teman puasai insyaallah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton